selamat menikmati 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 telah menikmati gunung mungkin kekuasanya untuk nafsunya karena dia suka dengan kekuasaan itu ini kita harus hati-hati memahami gini para nabi kawin, kalau saya kawin berarti sama dengan para nabi, eh lain mereka ini bukan tingkatan orang yang mengikuti nafsunya para nabi makan, saya makan berarti sama, oh tidak sama para nabi perang, saya perang juga berarti sama oh tidak sama nggak bisa begitu orangnya lain maka nilai perbuatannya itu lain saya contohkan ini seorang dokter sama-sama duduk kamu bukan dokter, ini dokter kalau dokter itu duduk saja orang datang langsung dapat uang, 50 ribu tulis kira-kira-kira resep 50 ribu kalau kamu yang bukan dokter kalau nulis resep masuk polisi malah kamu ya, sama-sama nulis resepnya sama-sama manusianya sama-sama bangsa Indonesia sama-sama nulis resep dibawa ke polisi ini pak dokter sudah selesai untuk kasih gaji oh ini sebabnya ini pukul pantung nggak paham ya jadi uang ini aku ingin mengerti derajatnya setiap uang kita ini menghormati para nabi para sahabat sahabat ya apa itu dagang apa itu dagang itu sepada sahabat ya itu ini dagang tidak berlindung terus di samping ini dagang karena imanmu rusak pedihnya keluhan terus dagang ini sahabat itu orang dagangnya ngurupnya agama waktu dagang ngilingnya Allah terus dia tidak tidak berlindung jadi itu podo-podo di sahabat si tak air macul si tak air jalan-jalan si tak air nyolong banyu ini sahabat apa podo sebetulnya podo di sahabat tidak siapa di sahabat ini di sahabat karena stress ya pasang sumpah melayu di sahabat ini kita simpel tapi ini dasar cara menilai orang sehingga kita ini tidak buruk sangka kepada orang-orang sholaih nah ini orang-orang kafir itu orang-orang orientalis itu yang mempelajari islam mereka orang kafir mempelajari islam enggak kan paham karena masih nanti tindakan para nabi tindakan para sahabat tindakan para wali-wali Allah itu di asasnya itu seperti saya bertindak begitu apa maunya begitu maka akhirnya mereka enggak paham justru malah mereka tambah sesat saja jadi untuk memahami tindakan seseorang itu orang itu harus sedikit-sedikit tahu kepribadian derajat kesucian orang itu dan itu tidak mungkin kalau kita tidak mau kumpul dengan orang-orang sholaih makanya wawang si dati jil si dati menurut ini makanya kumpulannya wawang-wawang maksyat wawil al-absor abdallah si saya ini jadi ketua jil di Indonesia dia ini dilebok di koran ternyata tidak ada tempat pelacuran oh makanya makanya bunci ini harus saya lihat masalah karena dia ini hanya maksyat kenapa cerita ini karena dia ini apa saya merusak agama terang-terangan kenapa hati menurut menurut orang yang merusak agama menang-menangan saya menang-menangan dia merusak agama terang-terangan terang-terangan dia yang pimpinan jil apa hati menurut dia 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 salah oh pantas tamatan Saudi salah itu itu tidak masalah salah itu salah kok dinilai kalau kot hitam itu salah tidak masalah salah ini masalah itu salah Ketika mengatakan Aisyatu radiyallahu ta'ala Bukankan Allah telah mengampuni Untuk engkau Mata kota memindah wika yang telah Terdahulu dari dosa engkau Dan dosa yang akhir Fama hadil buka maka apakah Tangisan ini Dalam sujud Apakah ini Susah payah yang berat ini Kepayahan yang berat ini Apakah saya tidak ingin Jadi hamba yang syukur Apakah aku tidak ada Tolipan mencari Dalam majidik pada tambahan Di dalam maqamat Adalah sebabnya Tambahannya maqamat Hayatukwala ta'ala Lain syagartum la zidannakum Jadi ini bahas ini kan jadi ceritaan yang orang umum yang Tidak mengatakan Amri syukur lagi Amri syukur lagi Kalau mau fadila amal Sampai-sampai jadi syukur Ini saya Ini terlihat Tertipanya ringkas saya Bukankah mau fadila amal Ini syukur lagi Yang mengerti ini amalan agama ini bernilai tinggi kan Ini syukur kan Yang syukur itu ditambahkan oleh Allah Hanya fadila amal itu penting Dan syukur itu adalah Sekuat-kuatnya sebab Untuk supaya datang tambahan Orang ngaji kok tau-tau berhenti Nanti kan sebabnya tidak syukur Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikasih kesempatan ngaji Duduk di majjid itu Gapak tak syukur Yang dia pikirkan Bos-bos duduk di kantor kok penak men Aku neng kini kok Mane kok gak petak penak Akhirnya gak syukur Akhirnya pamitan ma'komi Rahimahullah Ini terah syukur tenan Mesti karo Allah ditambah Pikiran ya Jadi kita lagi sholat syukur Ngaji syukurun lo kan Gakak ditambah Rasulullah Atau disombong nih Tapi disyukuri Jawa ini sempurna Gakak ditambah Yara Allah Yang mahal lagi Asalnya urib Api kok juju Kalau merosot Syukurnya kurang Ini syukurnya tambah Ditambah Yara Allah Tapi ini gak syukur Akhirnya Merosot La insyaqartum La zidannakum Ini forum-forum Dakwahe Lo disampaknya ini kan Pondok yang Bikir yang Berit yang Doa Dan ketika kita Telah masuk Mendalam Masuk ke dalam Di dalam Lautan ilmu Muka syafat Tidaklah kita Menarik Alainana Kekang Walarcik Dan jatlah kita Kembali Ilama kepada Perkara yaliku Yang pantas Bi'ulumin mu'amalati Dengan ilmu mu'amalah Fana kuluma Kami mengatakan Alambiyahu Para Nabi Alimu S.A.W Waitu mereka Telah diutus Lita'udil khalqi Untuk mengajak Makhluk Kepada Sempurnanya Tauhut Allati wasofnau Yang telah kami Sifati Walakin Bainahum Tapi antara Makhlu'a Bainal usuli Dan antara Sampai ilahi Kepada Kamalut ta'id Masyafatun Bainatun Jarak yang jauh Wa'akobatun Syedidatun Dan tanjakan-tanjakan Yang berat Wainaman syar'u Dan hanyalah syarak Kuluhu Semuanya Ta'rifun adalah Memberitahu Tariqa sulugi Tilgal masyafati Jalan Untuk menempuh Jarak tersebut Waqatintil Akobat Dan Menyelesaikan Tanjakan-tanjakan Tersebut Wa'indah Tariqa dan ketika Selesainya Selesainya Menempuh Jarak itu Tadi Yakunu Nador Yakunu Adalah An-Nador Pandangan An-Mushyadat Nukhra Dari Musyadah Yang lain Dan Makom Yang lain Fai Darum Maka Tampak Fizalika Di dalam Pandangan Tersebut Dengan Dibandingkan Kepada Musyadah Tersebut Asyukri Wasyakir Walmasyukur Yaitu Amalan Syukur Orang Yang Syukur Dan Yang Disyukuri Jadi Maksudnya Menghasilkan Bagaimana Jadi Orang Memandang Itu Segi Pandang Itu Macem-macem Gitu Kalau Kita Ini Melihat Melihat Dari Segi Tauhid Maka Musyadah Kita Ini Jadi Satu Semua Sudah Satu Hanya Allah Saja Sudah Titik Ini Namanya Musyadah Tauhid Namanya Musyadah Kamal Tauhid Tapi Kita Kita Juga Bisa Melihat Sesuatu Dari Pandangan Sisi Lain Walaupun Segala Sesuatu Dari Allah Tetapi Memang Makhluk Allah Itu Macem-macem Maka Disinilah Kita Ini Bisa Memikirkan Asbab Memikirkan Asbab Ini Musyadah Kita Melihat Kepada Kepada Makhluk-makhluk Allah Yang Bermaneka Ragam Itu Terus Kita Renungi Ada Yang Perbuatan Yang Namanya Syukur Ada Yang Namanya Syakir Ada Yang Namanya Masyukur Jadi Kita Dari Segini Kita Bisa Mandang Kalau Kita Lihat Dari Segi Tauhid Makhluk Semua Menallah Tapi Kalau Kita Lihat Dari Segi Lain Segi Syariat Maka Makhluk Ada Orang Syukur Ada Orang Kufur Ada Orang Mumin Ini Kita Lihat Dari Segi Syariat Atau Dari Segi Makhluk Dan Kedua-duanya Itu Kita Lihat Kedua-duanya Itu Harus Kita Lihat Dari Segi Tauhid Ya Harus Kita Lihat Sehingga Pandang Kita Satu Gulun Wihindillah Dari Segi Syariat Juga Harus Kita Pandang Karena Apa Karena Syariat Itu Suka Dari Allah Allah Menyuruh Kita Memandang Ini Maksiat Menambah Pandang Ini To'at Memandang Ini Baik Memandang Ini Tidak Baik Allah Menyuruh Kita Begitu Kita Harus Ikuti Tapi Namanya Pandangan Syariat Jadi Orang Yang Mengingkari Syariat Itu Juga Kelaruh Semua Dari Allah Iya Semua Dari Allah Tetapi Yang Menyuruh Saya Mengatakan Halal Harap Juga Allah Dari Allah Juga Ini Maka Memandang Tauhid Itu Juga Penting Kalau Tidak Yakin Iman Kita Rusak Memandang Syariat Itu Juga Penting Kalau Tidak Iman Kita Rusak Karena Syariat Dari Allah Juga Makanya Iman Itu Ada Dalam 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 Dua Kalimah Syahad La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Itu Pandangan Satu Semua Dari Allah Saja Muhammad Rasulullah Harus Memandang Apa-apa Sesuai Syariat Semua Tidak Tidak Duit Tidak 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 Ya Itu 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 Mana Tidak Soal Kitab SKI SKI Oh itu orang Jawa yang nulis itu Marah pokoknya ini ngigong Nggak ada setahu saya itu nggak ada begitu Tandanya apa? Selesai perang Kalau dalam sejarah-sejarah itu Perang pada zaman itu Waktunya itu siang Karena kalau waktu malam khawatir Antara musuh dengan itu nggak diketahui Jadi kalau sudah malam mereka itu akan berpisah Nanti kalau siang perang lagi Itu umumnya perang Kecuali dalam waktu-waktu tertentu Penyerbuan-penyerbuan malam juga terjadi Kalau perang kalau diakbani Pertandingan tinju Ini yang nulis itu orang yang pikirannya yang benar Perang itu Bagaimana musuh bisa kalah Bagaimana musuh itu bisa kalah Kenapa perang? Kalau diakbani, kalau diakbani, kalau diakbani, kalau diakbani itu menjadi pertandingan tinju Ini yang orang-orang yang pusat seperti biasa yang benar Bagaimana dengan orang yang salah data Tapi itu Jangan pikirannya orang secara genah Karena penyerbuan malam itu ceritanya juga banyak Penyerbuan siang banyak-banyak Cerita bahwa dalam waktu pertempuran itu Kalau waktu malam itu Terus mereka berhenti pada berpisah juga ada Yang perang terus waktu malam juga ada Ya itu menurut kemaslahatan Waktu itu Kalau perang tidak bisa diakbani Berarti Ini tidak perang Pertandingan Ini lucu Jangan lucu ini masya Allah Sepongnya Sudah habis? Sudah habis? Sudah habis? paham ini minggu itu sih, Pak, apa lah ini kita mau luarankan itu nanti lihat-lihat ini, ngampal ini minggu ngampal ini kan menyukuri utak kayaknya ini akhirnya ngerosok rugi sebab ngampal ini minggu itu Nah sebab gak apa lo insya Allah rugi Di keanehan agama ini Orang yang mujahidah Dengan sebab agama ini Gak pernah akan menyesal belakang Tapi kalau orang mencari dunia Mesti akhirnya menyesal Dunia mau ditinggal gak menyesal gimana Ini setengah jam lagi Saya mau istirahat Dengar kera ya